Halo teman-teman, welcome back to Time Out! Gue tadi ngeliput Sokel Slam jadi anak-anak SMA, dan gue kebaikan ngeliputnya dari yang under 16. Jago-jago banget sih, jujur aja. Jadi kalau kalian punya kesempatan, jangan lupa untuk support dan juga nonton Travel for Basketball video gue. Dan sekarang ini, kita langsung masuk aja ke Time Out hari ini. Gak terlalu banyak berita yang menarik, jujur aja sih menurut gue dari NBA. Tapi yang jelas, mungkin berita yang lumayan mengkhawatirkan untuk para fansnya Brooklyn Ness adalah Kevin Durian nih. Tadi baru main sekitar 4 menit, lalu cedera dia. Tadi kayak menurut gue sih cedera-nya sih gak terlalu parah banget ya. Dia kayak pahanya kesuntik aja, disebutnya adalah Thai Confusion. Ini bahasa kerennya untuk memar. Jadi gue ekspeksi dia gak akan keluar terlalu lama, mungkin 1-2 game lah ya maksimal. Tadi kayak Ness pun juga hanya hati-hati aja, itu dia kenapa gak bermain lagi. Pahal dari awalnya KD, buset ya on fire banget, gue lagi lawan KD. Dan ini hari penentuan gue untuk masuk ke NBA Fantasy Playoff atau enggak. Untungnya KD-nya tadi cedera, jadi lawan gue sedikit mandak sedikit lah poin. Dan juga 3 poin-nya. KD tadi baru main udah langsung 3 dari 3. 8 poin langsung, jadi lumayan beruntung lah gue. Tapi gue harapkan sih KD gak akan keluar terlalu lama. I think ini Ness bener-bener play safe aja. Karena kita tahu NBA Playoff juga sebentar lagi akan mulai. Hari ini Ness kalah dari Miami Heat dengan score 109-107 berkat game winning shot dari Bam Adebayo. Tadi dia bilang di wawancaranya bahwa dia pengennya naik ke meja scoring table seperti 2 ini tapi gak jadi ya. Tapi Bam hari ini sih ball masih offensively dan juga defensively untuk Miami Heat. Dimana dia mencetak 21 poin dan juga 15 rebound. Gue tuh salut banget sih sama defensive effort dari Bam Adebayo ini. Dia tuh merupakan seorang pemain ya. Mungkin yang impact-nya tuh besar banget. Mungkin sampai orang gak terlalu gimana-gimana banget. Mungkin karena poinnya ataupun statsnya gak terlalu mencolok-mencolok banget. Tapi menurut gue, man. Dia adalah one of the biggest player in the NBA yang membuat impact untuk timnya. Dan yang paling penting tuh dia hari ini lockdown defense on Kyrie Irving. Kyrie Irving hari ini saat dijaga sama Bam Adebayo tuh 0-8 serta 0-3 in the last 4 minutes hari ini di pertanyaan ini. Nah, Ness ini gue bingung ya. Kenapa dimaksain banget untuk si Kyrie itu ISO tadi. Karena si Ness itu sebenarnya total tuh 0-4. Tapi dari 0-4 itu in the last 5 minutes 0-3 nya adalah Kyrie. Sedangkan gue sedih banget dari tadi tuh Landry Schmet tuh lagi on fire banget. Dan dia di 5 menit terakhir gak even nembak setelah gue tadi di game kali ini. Jadi I don't know what was Steve Ness thinking. Strateginya Steve Ness apapun itu juga gue masih agak bingung. Menurut gue ya, Kyrie harusnya gak maksain sih untuk main hero ball seperti tadi. Harusnya coba kasih play. Ataupun mesti dia gak punya sih play untuk membuat si Schmet ini. Ataupun juga pemain lainnya lah ya. Open shot. Daripada Kyrie tadi maksain. Dan akhirnya pun Ness harus kalah. Padahal Schmet hari ini 30 poin. 10 dari 15. Dan juga 3 poinnya 7 kali di pertanyaan ini. Dan of course yang punya Landry Schmet di NBA Fantasy pasti happy banget. Karena performanya dia akhir-akhir ini lagi nanjak. Terus gue tadi mau ambil. Tiba-tiba udah diambil sama temen gue. Dan ya. Menurut gue hari ini Ness just beat themselves men. Sayang banget sih untuk Brooklyn Ness hari ini. Oke karena kita gak ngomongin tetangganya Brooklyn Ness. Yang nasibnya sedikit berbeda. Dimana New York ini sehari ini memenangkan game-nya mereka lagi. Dan ini merupakan ke-6 secara bruntur mereka menang ya. Jadi man, they are just on fire right now. Mereka hari ini mengalahkan Pelicans. Wah susah payah sih menangnya sih. 122-112 lewat overtime. I just hope man we can get that. Knicks-Nets playoff series in the first round. Woo that's gonna be lit. Menurut gue sih kalau bisa ketemu Ness lawan Knicks in the first round. Mungkin aja sih. Asalkan Netsnya turun ke posisi 3. Wah itu yang gue harapkan sih ya. Randall, Julius Randall kembali menjadi bintangnya hari ini untuk New York Knicks. Dengan 33 poin, 10 assist dan juga 5 steals. Wah ini lawan gue nih nanti di NBA Fantasy Playoff. Gue udah nyesel juga sih. Sebenernya tadi pemain gue terus gue trade temen-temen gue. Aduh gue nyesel banget. Asli deh. Dan Randall hari ini menerima MVP chance dari MSG Crowd. Wah ini luar biasa sih menurut gue. Dan memang dia pantas banget sih diteriakin seperti itu. Karena this is one hell of a season for the New York Knicks. Dan juga menurut gue lock lah. Untuk most improved player at least. Untuk jurus Randall season ini. Dan tadi terakhir pun dia ada 3 point dagger ya. Wah tinggal 0,3 detik dari shot clocknya. Terus dia tembak langsung masuk. Itu untuk memastikan kemenangannya New York Knicks hari ini. Dan of course seru banget ngeliatin duel big man muda. Yaitu Julius Randall melawan Zion Williamson. Di pertanyaan kali ini. Back and forth. Just do big man. Trying to show them. Show their skills aja di pertanyaan kali ini. Zion Honey pun juga luar biasa. 34 poin dan 9 ribuan di pertanyaan pertamanya. Di Madison Square Garden. Dan dia pun langsung bilang. Wah selain New Orleans. Gue sedang banget nih mainnya. Di Madison Square Garden. And of course. Derrick Rose. Wah vintage performance hari ini. Dengan 23 poin. And of course one crucial block. Tadi untuk memaksakan game ini masuk overtime. In the last two minutes. Tadi di regulation ya. Sebelum masuk overtime. Menurut gue perannya Derrick Rose penting banget. Dimana dia 5 quick points. Lalu dia ada satu asis ke Reggie Bullock juga. Yang masuk 3 poinnya. Untuk bisa membuat seri game ini. Dan terakhir jelas blocknya kepada Eric Blatt. So his fingerprints. Are all over this win. For the New York Knicks. Dan gue happy banget sih. Bisa liat Derrick Rose itu bisa kontribusi lagi. Seperti ini. Dan selama ada Derrick Rose. Di New York Knicks. Dan juga saat lagi dia bermain. Ini Knicks rekornya adalah 15-7 season ini. Dan must be nice. To be a Knicks fan right now. Menurut gue. Dan kita juga harus kasih kredit kepada Tom Thibodeau. Bener-bener. Itu apa ya. Crucial banget. Dan juga besar banget ya. Impact. Dan juga touch-nya apa ya. Seorang pelatih menurut gue. Dimana culture-nya dirubah total. Sama Thibodeau tahun ini. Dan defense-nya Knicks adalah salah satu defense terbaik season ini. Di NBA. So. Itu dari New York Knicks. Sekarang kita pindah ke Atlanta Hawks. Ada Treyong nih. Hari ini mencetak sejarah baru. Setelah mencetak 34 poin. Dan juga 11 asis. Untuk membawa Hawks. Mengalahkan Pacers. Dengan skor 129-117. Ini merupakan ketiga puluh kalinya. Treyong berhasil mencetak at least 30 poin. Dan juga at least 10 asis. Ini merupakan yang terbanyak nih. Selama short clock era. Katanya ini. Yang dicetak. Ataupun dilakukan sama pemain. Yang sebelum umur 23 tahun. So congratulations untuk Treyong. Capella of course. Abyss juga tahun hari ini. Untuk Atlanta Hawks. Dengan 25 poin. Dan juga 24 rebound. Wah gila sih hari. Tahun ini sih Hawks. Hoki banget. Menurut gue lucky banget. Untuk punya Capella. Karena dia. He has been really consistent. Juga reliable banget sih. Untuk defense. Dan juga untuk reboundnya. Atlanta Hawks. Sabonis tadi terakhir itu. Membantu nih kemenangan. Hawks lewat poin bunuh dirinya dia. Dan lowkey. Ini merupakan revenge game juga nih. Untuk coach Nate McMillan. Kita tahu itu juga mantan pelatihnya. Indiana Pacers. Hawks menurut gue. Sekarang ini vibesnya lagi bagus banget sih. Semuanya. Benar clicking banget. Bogdan Bogdan Office juga udah mulai bagus lagi. Of course Tony Snell ini mungkin bisa 50-50-100 di season ini. Wah gila sih itu shootingnya luar biasa sih. Kalau bisa seperti itu. Apalagi ya. Menurut gue sih. Atlanta Hawks ini akan menjadi team yang bisa mengejutkan nantinya di NBA Playoff. Dan of course. John Collins pun hari ini juga sudah kembali lagi. Untuk mereka. Oke. Next. Yang terakhir gue ingin bahas adalah Sacramento Kings nih. Hari ini berhasil menghentikan their 9 game losing streak. Setelah mengalahkan Dallas Mavericks. Dengan score 121-107. Dia dan Fox. Top score dengan 30 poin. Dan juga 12 asis. Season ini. Dia udah 17 kali. Mencetak 30 poin. Padahal 2 season sebelumnya. Combined tadi hanya bisa melakukan ini. Sebanyak 10 kali saja. So this is a great season juga untuk De'Aaron Fox. Hari ini mereka survive. Luka Doncic yang meng... Wah gila sih. Dia tadi 22 poin di kuartal keempat. Total nggak salah tadi Luka 37 poin. Tapi untungnya ada De'Aaron Fox. Yang juga menurut gue nggak kacap merlang tadi di kuartal keempat. Dimana dia mencetak 12 poin. Dan De'Aaron Fox ini merupakan pemain yang lead the NBA in fourth quarter scoring. Oke. Menurut gue hari ini yang buat Dallas rusak adalah Christoph Sporzingis. Christoph Sporzingis ini harusnya menurut gue bisa di-dominate sih hari ini. Dia at least bisa cetak poin yang banyak lah ya. Karena yang main center tadi untuk Sacramento Kings adalah Harrison Bars. Dan jelas Christoph Sporzingis itu punya height advantage. Lalu juga kalau kena switch. Dia kena switchnya kepada Moe Harkless. Tapi dia sama Moe Harkless sih sehari ini sih. Sampai dorong-dorongan. Karena Moe Harkless tuh banyak banget ngomongin ke dia. Dan juga very physical. And that's good. Menurut gue itu membuat Christoph Sporzingis akhirnya frustasi. Dan itu strategi yang G2 banget menurut gue dari Sacramento Kings. Karena Sporzingis hari ini hanya 9 poin dan juga 3 dari 14 shootingnya. This is such a bad stretch menurut gue untuk Dallas Mavericks. Dimana mereka kalah 5 dari 7 pertanyaan terakhirnya mereka. Dan satu kemenangan pun juga datangnya dari buzzer beaternya Luka Doncic. Itu lumayan hoki menurut gue. Dan di stretch kali ini mereka kalahnya dari Sacramento Kings. Yang sedang naik game losing streak. Dan juga salah satu tim terburuk di NBA yaitu Houston Rockets. Jadi this is not a good look untuk Dallas. Bahwa waktu itu Dallas sempat menanjak banget ya permainannya ya. Padahal ini kesempatan besar banget sebenernya untuk Dallas bisa naik ke posisi 6. Agar mereka gak di play in tournament. Biar gak di komplain sama Luka Doncic. Tapi sayangnya mereka belum bisa memanfaatkan hal ini. Karena kita tau juga Portland kan lagi struggling. Hari ini pun mereka kalah ya. Lalu juga Lakers lagi deal with love injuries. Jadi malah ini sebenernya punya kesempatan besar banget untuk Dallas naik. Tapi sayangnya mereka malah mungkin bisa dikejar nanti nih. Memphis Grizzlies untuk posisi ketujuhnya. Dan itu dari Dallas dan juga Sacramento Kings. Dan lalu masih ada beberapa game lainnya. Ada Clippers gue hari ini bantai Minnesota habis. Lalu ada Hornets yang juga lumayan seru. Hari ini game yang menang lawan Portland. Dan Rockets menang atas Royal Lear Magic. Dan terakhir juga ada Raptors yang menang atas OKC Thunder. Wah tadi hari ini Chris Boucher sih lumayan jago sih. Ada Dega 3 point juga sampe nabrak pelatihnya. OKC Thunder tadi di pinggir lapangan. And of course ada beritanya bahwa Raptors ini kagak submit their injury report. Sampai hari ini kayak sebelum pertandingan sih. Agak unik. Gue gak tau nih mereka akan kena denda atau enggak. Karena Pascal Siakam juga. Gue gak tau deh cedera-cedera apa. Kalau katain Nick Nurse katanya. Ya he hurt his shoulder. But I don't know how. Jadi itu lumayan unik juga sih alasannya dari Nick Nurse. So I expect. Mungkin ada denda karena kita tak main Spurs pun kena 25 ribu ya. Gue gak salah ya untuk denda karena mereka juga mengistirahatkan pemainnya mereka. Oke ada beberapa berita dari NBA gue ingin share kepada kalian. Gary Payton 2. Ini baik banget yang pengen dia di-extend sama Warriors. Akhirnya kesampean nih. Dia akan dapet second. His second 10 day contract nantinya dari golisi Warriors. Karena Warriors katanya impress sekali dengan defense-nya dia. Lalu ada update untuk injury-nya AD. Kalau gue sih tadi liat di Twitter ya semoga ini bener beritanya bahwa AD kabarnya gak akan main besok lanjut aja. Tapi mungkin baru bisa bermain nanti hari Jumat pagi Jakarta. Ataupun juga hari Minggu pagi Jakarta. Jadi itu adalah the next chance untuk AD bisa bermain. Dan katanya akan limited ya. Hanya 15 menit saja. Oke kita akan masuk ke prediksi. Sabtu lalu kita menang 2 dan seri 1. Serinya adalah Warriors ya. Warriors menangnya 5 poin saja. Sorry kalahnya 5 poin. Lalu ada Lakers dan juga Spurs yang tembus. Nah besok ada 9 pertandingan di NBA. Waktu itu ada yang request gue untuk pilihnya lebih banyak. Waduh jangan pilih lebih baik. Ntar makin banyak kalahnya. Besok ini yang seru gamenya adalah Denver Nuggets lawan Memphis. Kayaknya besok Memphis nih. Waduh gue masih biung sih. Memphis nih lagi on fire juga nih. Lagi menang 2 in a row. Kemana juga ngalahinnya Milwaukee Bucks. Tapi kayaknya feeling gue besoknya Memphis menangnya agak jelek nih. Kayaknya besok saatnya Nuggets untuk bisa menang minus 5 at home. Lalu ada Spurs nih. Kayaknya besok gue akan memilih Spurs lagi. Minus 1 lawan Indiana Pacers. Hopefully Spurs dan juga momentumnya lagi bagus sih. Gue rasa sih mereka bisa menang sih besok ini ya. Lalu yang terakhir gue juga ikutin momentumnya Washington. Wah gue miliknya favorite semua sih nih. Besok gue akan memilih Washington. Minus 11 lawan OKC Thunder. Harusnya sih Russell Westbrook besok nafsu nih. Pengen menang lawan mantan timnya. Dan berikutnya kira-kira akan ada top shoes. Gary Trent Jr. nih pake Harden Vol. 4. Today menurut gue ini super fire banget. Gue pertama kali liat sepatu ini. But I love the colors and I love the design. And of course berikutnya ada Lou Will with this unique shoes. Never seen any shoes like this before. Kayak ada garis bendera finish gitu ya. Checkered flag gitu. Not really feeling it though. Warna kuningnya juga menurut gue too much for me. Dan ini adalah dua hari yang lalu. Bradley Beal pake Jordan 35 Low Player Edition. Pertama kalinya gue liat kayaknya Jordan 35 Low. This is pretty nice. I like it though. Berikutnya ada top place. Wah ini banyak nih hari ini. Ada Ricky Rubio. Setups Carl Anthony Towns. 2 dunk all over Evie Gazoubach. Lalu berikutnya ada Nolan's Noel nih. Yang rejects Brandon Ingram's dunk. Wah this is really impressive menurut gue. Lalu ada Zion. Well with a power dunk at Madison Square Garden. Lalu ada Cody Martin ini with the steel on TJ. And finish it with a big slam. And ini adalah wah ini marah nih slam dunk-nya. Mild Bridges man. This is a angry dunk from him. Lalu ada Boucher nih. And drops Poku to the floor. And hits the three-point shot. Dan tryer of course. Power play of the day. Bam with the game winning shot against the Brooklyn Nets. Now plan of the day. Hari ini gue ambiliteri Roger. Menurut gue Terry Roger has been on a tear juga season ini. Dia seserikan 34 poin. 10 asis dan juga 8 ribon. Hari ini Charlotte mengalahkan Portland. Dengan score 19-101. Oke timeout geng. Itu dulu untuk episode timeoutnya hari ini. Gue tunggu untuk komentar kalian semua juga. Di comment section di bawah. Iya hari ini beritanya lagi so-so aja lah ya. Gak ada yang kontroversial dan juga yang menarik-menarik banget. Tapi kita tetap goyangin mau update aja kalian semua. Karena kan timeout memang udah libur. Besok gue rencananya. Oh tuh hari ini sih sebenernya. Malem gue rencananya akan interview dengan CEO IBL. Bapak Junes Miradiyar Show. Kalau kalian punya pertanyaan yang kalian mau titip. Kalian bisa ke Instagram gue. At Rocky Pedile Snaps. Gue tadi udah buka question box. Nanti kalau memang pertanyaan kalian menarik. Gue akan pilih untuk tanyakan langsung kepada CEO IBL besok ini. Malam ini gue lupa mulut. Tapi besok tayangnya besok sih. Tayangnya besok pagi. Di Youtube channel gue jadi ditunggu aja. And of course thank you so much guys. For supporting my channel as always. Yang udah nonton timeout setiap harinya juga. Thank you so much. Ya udah gak skip iklan yang nontonnya sampe habis. You are all amazing. So thank you so much. Timeout geng. And I will see you guys tomorrow. Peace.